Menunggu waktu berbuka puasa sambil main game online memang mengasyikan. Tapi bagaimana ya hukumnya dalam Islam? Yuk kita simak penjelasan lengkapnya dalam Ustadz Menjawab berikut ini. Kita semua yakin sambil ngambuburit atau gimana? Nah iya sambil ngambuburit tapi ga pake uang kan main gamenya? Oh engga dong kita cuma mabar biasa aja. Ngambuburit sambil main game nanti coba tanya ke Ustadz atau Ustadz boleh atau tidak ngambuburit sambil main game online ya? Oh iya. Jangan lupa nanti tanya tapi tetep kuasa full ya. Tetep full. Oke siap. Janji kak. Ya udah, kita lanjut ya. Oke mari kak. Assalamualaikum Ustadz. Sebelumnya perkenalkan nama saya Razan. Disini saya mau nanya. Kita kan kalo puasa biasanya kalo udah sore-sore menjelang maghrib tuh. Biasanya udah lapar, udah lemes. Nah itu biasanya kan banyak yang suka sambil ngambuburit sambil main game online tuh Ustadz. Nah itu kira-kira kalo kita main game online pas lagi puasa gitu diperbolehkan ga sih Ustadz? Makasih. Pertanyaannya bagus banget ya. Jadi boleh ga sih sebetulnya kita bermain game saat kita berpuasa. Nah yang perlu kita tau nih sebetulnya hukum dasar bermain game online itu diperbolehkan secara agama Islam. Atau kita menyebutnya dengan istilah mubah. Nah tapi yang perlu digarisbawahi disini bermain game online bisa menjadi makruh bahkan haram. Kapan ketika di dalam permainan game online itu terdapat unsur-unsur seperti kekerasan misalnya. Atau pornografi atau penipuan bahkan perjudian. Makanya temen-temen harus hati-hati jangan sembarang bermain game online. Nah apalagi bagi orang yang sedang berpuasa. Yang puasa itu tidak hanya dituntut untuk menahan diri dari rasa lapar dan haus saja. Tapi ia perlu juga menahan diri dari hawa nafsu. Jangan sampai nih temen-temen saking asiknya kita bermain game ternyata waktu sholat sudah lewat sedangkan kita belum mengerjakannya. Atau misalnya ketika kita bermain game secara tidak sadar ada kata-kata yang keluar dari mulut kita yang tidak pantas atau kata-kata kotor. Nah walaupun hal tersebut tidak membatalkan puasa kita namun dapat mengurangi pahala puasa. Ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa Berapa banyak seseorang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar. Dan berapa banyak orang yang beribadah di waktu malam tidak mendapatkan apapun kecuali keletihan sebab tidak tidur malam. Maka bulan suci Ramadan sebagai bulan dilipat gandakannya pahala dari berbagai macam bentuk kebaikan hendaknya kita isi dengan amalan-amalan atau perbuatan yang manfaat dan lebih positif lagi. Contohnya membaca Al-Quran kemudian memperbanyak sholawat dan zikir kepada Allah sehingga ramal dan kita akan lebih bermakna dan lebih bermanfaat. Bukan tidak boleh lah ya bermain game online boleh-boleh saja akan jangan sampai meninggalkan waktu sholat dan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim. Terima kasih. Terima kasih.